Kisah Pemuda Kaya Yang Menjadi Cleaning Service Episode 68, Kenshin, yang saat itu sempat membuka matanya. Ia merasa jika ada seseorang wanita yang ada di dekatnya ini. Namun, belum sempat ia mengetahui siapa wanita itu. Kenshin menutup matanya lagi, terlihat ia tak sadarkan diri, terlelap seperti sebelumnya. Kemudian, terdengarlah bunyi, tit-tit-tit, tit-tit-tit, tit-tit-tit-tit-tit. Rupanya itu dering HP jadul Kenshin, yang saat ini dipegang Rena. Rena pun melihatnya, saat mau diangkat, entah mengapa tiba-tiba telepon itu terputus. Nampaknya ini hanya sebuah miss call. Rena pun melihat nomor itu, nomor yang tak diketahui namanya. Kaori, sempat merasa tak enak hati di malam ini. Di jam yang biasanya ia bisa tidur, kali ini terasa agak beda. Matanya masih terjaga, bolak-balik berubah arah, namun masih saja tetap sama. Hingga ia membuka salah satu HP-nya. Terlihat, ada banyak sekali pesan WhatsApp yang masuk. Seperti biasa, rupanya itu, teman grup sekolah, yang kirim-kirim foto dan berita. Lalu, ia mencoba membuka pesan-pesan itu. Satu persatu dilihat dan dibacanya. Mulai dari atas, hingga sampai ke bawah. Karena tak bisa tidur, Kaori pun menyimaknya. Di dalamnya termuat banyak sekali informasi. Salah satunya, adalah yang terupdate hari ini. Jam 8 malam, tepatnya beberapa jam yang lalu. Diketahui di beranda grup itu, Ada satu status info dari salah satu temannya, yang memberitahukan, jika saat ini di tempat kerjanya lagi butuh karyawan dan karyawati. Maksudnya info lowongan kerja gitu. Rupanya status tersebut, mendapat banyak sekali respon dan komentar dari teman-temannya. Hingga Kaori tertarik untuk membacanya. Lalu, ia pun mulai melihat-lihat, isi komentar yang ada di bawahnya. Salah satunya tertulis, Hei bro, lu gimana nih? Ini kan 14 Februari. Katanya, ini kan hari kasih sayang. Bukannya lu posting foto dengan cewek lu. Lu kok malah posting nama perusahaan. Kan lu katanya udah jadian ama Kaori. Ngapain lu tulis Senturi? Salah nama atau gimana itu? Rupanya yang disebut adalah temannya yang kemarin, yang tempo hari pernah datang ke rumahnya. Namanya adalah, Randy. Seorang lelaki yang bisa dibilang, ada hati ke Kaori. Lalu Kaori membaca komentar lain yang ada di bawahnya. Semuanya hampir sama. Membahas dirinya dengan si Randy itu. Kaori sendiri terlihat hanya biasa saja. Ia tak begitu menghiraukan tulisan tersebut. Namun, ada satu hal yang membuat dirinya jadi teringat. Kalau hari ini, 14 Februari, biasanya ada bunga dari cowok ke ceweknya. Rupanya sudah beberapa tahun ini, Kaori tak memerdulikan hari itu. Hingga ia lupa atau memang sudah melupakannya. Tiba-tiba, ia teringat sosok Kenshin. Pasti dia nih, bukanlah tipe cowok yang romantis. Bukan pula cowok yang kuitis. Lebih-lebih, cowok yang ngikuti trendy. Apalagi, kalau dia ngikutin Valentin Day. Pasti gak mungkin deh. Kaori tahu. Karena Kenshin gak mungkin suka hal itu. Tanpa sadar ia berpikir lebih jauh. Kayak-kayak menganggap Kenshin gimana gitu. Kemudian ia bertanya sendiri. Lagi ngapain nih dia ya? Kaori merasa ingin ketemu. Mirip-mirip kangen gitu. Lalu, dengan HP yang satunya. Ia mencoba melihat nomor Kenshin. Dengan nomor keduanya itu, kemudian ia menelpon. Baru dua kali bunyi. Tit-tit, tit-tit. Kaori menutup lagi. Ia membatalkan teleponnya. Rupanya, dia merasa nervos. Tak berani melanjutkan. Hingga akhirnya, telepon itu terlihat seperti miss call. Si Rena pun menjadi dongkol. Sudah dua kali diangkat, tak ada yang bicara. Lalu ia berbisik. Siapa sih yang main-main ini? Tengah malam gini kok ganggu aja. Khawatir ada yang miss call-miss call lagi. Rena menekan pengaturan di HP itu. Dengan mode diam. Hingga tak mengeluarkan suara lagi. Niken, yang berada di belakang dekat pintu. Bersama teman lainnya ia bicara. Eh nit ini gimana jadinya? Ternyata Rena ada hubungannya nih. Niken menjawab, gue juga bingung. Kok bisa Rena kenal dia? Dekat lagi. Bahkan gue curiga kalau mereka itu ada sesuatu. Niken dan lainnya masih tak tahu harus berbuat apa. Mau pulang tak enak, mau di sini juga tak enak. Ibarat buah si malakama. Maju kena, mundur kena. Hingga akhirnya Niken pun bicara. Sebaiknya kita jujur deh ke Rena. Kalau kita kenal cowok itu. Barangkali nih, dia bisa nemuin solusinya. Daripada kita diam kayak gini. Naura dan Dewik pun menjawab. Ya udah kalau gitu. Terserah lu aja nit. Mereka pun menunggu waktu yang tepat untuk bicara dengan Rena. Sementara, Iwan temannya itu, baru saja menjalani operasi kecil di bagian tangan dan kakinya. Kemudian, Kia di bawah keruang di mana Kenshin saat ini berada. Kauri sendiri melanjutkan melihat status pesan itu hingga ke bawah dan ke bawah. Lalu ditemui lah, sesuatu info dari teman yang lainnya. Informasi itu mengabarkan dengan disertai foto dan tempat lokasi kejadian. Terlihat oleh Kauri. Berita itu tak mendapat komentar banyak seperti yang tersebut di atas. Isi tulisan itu terbaca. Friends sekedar info nih. Hati-hati ya jika berhenti di pinggir jalan. Tidak peduli kondisi jalan lagi ramai atau lagi sepi. Bahaya apapun bisa mengancam Anda. Seperti yang terjadi di jalan Supratman ini. Dua orang cowok menjadi korban tabrak lari. Mobil putih melarikan diri. Kauri membacanya. Karena komentarnya hanya lima orang. Tulisan itu pun terlihat. Salah satunya menjawab. Ya friends. Tadi aku juga mendengar beritanya ada di radio. Kasiannya yang jadi korban tabrak lari itu. Katanya salah satunya kerja cleaning service. Kauri langsung menyimak lebih dalam. Lalu ia menyebut pula. Cleaning service. Teringat Kenshin deh dia. Karena rasa khawatir yang tiba-tiba. Ia telpon lagi ke nomornya Kenshin. Titit. 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 Sampai beberapa kali. Titit. Titit. Telepon itu tadi angkat-angkat. Maklum. Sirena telah mengubah HP Kenshin menjadi silence. Oleh karena tak ada yang menjawabnya. Kauri jadi berpikir. Mungkin dia tidur kali. Waktu pun berjalan. Jam sudah menginjak pukul 11 malam. Niken dan lainnya mendekat ke Rena. Dokter itu pun terlihat keluar. Lalu Rena bertanya ke Niken. Eh nit, kalau lu mau balik. Balik aja ya. Aku gak papa kok. Tapi lu jangan bilang yudis ya. Kalau gue di sini. Niken pun menjawab. Eh Ren. Gue sama teman-teman. Mau ngomong nih. Tapi lu jangan marah ya. Sambil melihat Kenshin, Niken bicara. Baiknya kita keluar dulu Ren. Ntar ganggu yang lagi tidur. Padahal Niken khawatir kalau tiba-tiba Kenshin bangun. Rena pun menghiakan. Lalu ia bicara. Ada apa sih Saib? Lu kok sepertinya ada rahasiaan gitu sama gue. Akhirnya mereka pun berjalan keluar. Dan duduk di teras depan. Lalu. Bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini. Untuk episode berikutnya. Mohon diingat. Penulis kisah asli adalah di channel ini. Artikel Youtube dengan 240 ribu subscriber. Maka dari itu. Nama artikel apapun yang...